Jika harga daging ayam turun, namun tidak berlaku bagi harga tangkapan laut di sejuplah pasar yang ada di kota Kuala Tunggal. Pada kondisi harga yang tetap stabil ini, pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. Pada awal tahun 2020, harga tangkapan laut sempat mengalami kenaikan. Namun diketahui saat ini harga tersebut cenderung stabil. Salah seorang pedagang tangkapan laut, Hasbi, menunturkan. Saat ini harga secuplah takkapan laut normal yakni ikan bawal seharga 100 ribu rupiah per kilogram. Ikan senangin seharga 85 ribu rupiah per kilogram. Ikan gerot seharga 80 ribu rupiah per kilogram. Selain itu, harga udang gogo berada pada angka 125 ribu rupiah per kilogram. Udang galah seharga 170 ribu rupiah per kilogram. Kerang seharga 15 ribu rupiah per kilogram. Dan kepiting seharga 140 ribu rupiah per kilogram. Dengan stabilnya harga tangkapan laut saat ini, namun para pedagang menyayangkan sepinya daya beli masyarakat. Kalau untuk masalah harga masih stabil kita bang, naik tidak turun tidak. Seperti apa nih kayak stabilnya? Macam udang biasanya kita bayar 20 ribu, kadang 22 ribu, di maju pada tikonan, di maju keadaan udangnya bang, kalau agak kasar kita bayar 20 ribu. Memang keadaan garam lagi anu, lagi tidak stabil, kalau daya beli masyarakat kurang. Untuk harganya ke mana? Stabil lah harganya? Kalau harganya stabil lah. Tidak ada naik, ada pengaruh. Tidak ada, cuman emang daya beli kurang lah dari masyarakat. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.